Sampu rasu netijen semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua diberikan kesehatan serta rejeki yang lancar, amin. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah film, dimana ada seorang pembunuh bayaran yang disuruh untuk membunuh dirinya sendiri di masa depan. Sedikit bingung bukan? Oke, daripada bingung, kita langsung saja ke alur ceritanya. Berawal dari seorang pria bernama Yosef. Ia seperti sedang menunggu sesuatu, tiba-tiba di hadapannya muncul seseorang yang entah dari mana datangnya lalu mati ditemak olehnya. Tepatnya di Kansas tahun 2044, dimana Yosef membang mayat tersebut dengan cara dibakar. Dan ini dia judul filmnya. Yosef merupakan salah satu pembunuh bayaran yang bekerja pada sebuah agen yang bernama Looper. Ia membunuh dengan menggunakan time traveler atau yang biasa mereka sebut loop, seperti pada awal adegan. Dan di setiap berhasil melakukannya, Yosef menerima gaji yang sangat besar. Suatu ketika, Yosef mengajak Paul untuk pergi ke sebuah klub. Di sana ia menemui pacarnya yang bernama Susie. Di lain sisi, ada seseorang petugas yang selalu berusaha untuk menutup loop dan mengilegalkan pekerjaan tersebut. Yosef, Paul, serta temannya kemudian berpesta atas keberhasilan mereka menjalankan tugasnya. Hingga di saat pulang, Yosef hampir menabrak seorang anak kecil di jalanan. Di saat Yosef berada di kamarnya, tiba-tiba Paul mendatanginya dan berkata kalau seseorang sedang mendatanginya. Paul menceritakan kejadiannya ketika akan membunuh seseorang, di mana di saat dia akan membunuhnya, ternyata orang tersebut adalah dirinya di masa depan, lalu memberitahu Paul tentang sebuah organisasi yang bernama Rainmaker yang akan menggulingkan looper. Paul pun melepaskannya. Akibat dari kegagalannya membunuh, kini Paul menjadi incaran John yang memutus anak buahnya yang bernama Samsul untuk menangkap Paul. Tiba-tiba, pintu kamar Yosef ada yang mengetuk yang tak lain adalah Samsul yang sedang mengincar Paul. Paul memohon kepada Yosef untuk menolongnya. Yosef lalu menjemunyikannya Paul di bawah lantai kamarnya. Samsul kemudian mengajak Yosef ke markas John. John merupakan orang dari masa depan yang dikirim kembali ke masa lalu oleh seorang mafia dan ia merekrut pria tangguh yang menguasai kota yang disebut The Gatman. John yakin bahwa kedatangan Yosef atas dasar Paul dan John juga menyuruh Yosef untuk menyerahkan Paul padanya karena John lah yang merekrut pertama kali Yosef untuk menjadi seorang looper. John kemudian mengancam Yosef dengan menyerahkan Paul atau setengah bayarannya diberikan pada John. Yosef lalu memberikan sebuah kode 6742 pada John di mana kode itu adalah kode ruangan yang berada di bawah kamarnya di mana Paul kini berada. Di lain tempat Paul dari masa depan mencoba untuk kabur namun ketika itu ia melihat sebuah tulisan di tangannya yang kemudian pulang kembali. Di perjalanan tiba-tiba sebagian organ tubuhnya menghilang begitu saja hingga tangannya pun menghilang hingga ia mati ditembak oleh seseorang yang tak tahu siapa. Berbeda dengan Paul, Yosef menemui kekasihnya Susi. Ternyata Susi telah mengandung anak dari hasil berkebunnya dengan Yosef. Di sana Yosef akan memberikan setengah hartanya pada Susi agar ia segera menjauh darinya. Yosef kemudian pulang ke kamarnya dan ketika ia membuka ruang bawah lantainya Paul sudah tidak ada dan terlihat darah di logam peraknya. Esok paginya Yosef pergi ke sebuah ladang jagung untuk mengeksekusi seseorang tetapi ketika akan menembaknya ia sedikit terkejut Yosef pun gagal menembak mati pria tersebut malah Yosef yang terkena pukulan darinya. Di saat tersadar Yosef mulai mencari si korban berkepala botak namun tak juga ia temui. Ketika pulang ke kamarnya terlihat kamarnya telah berantakan. Di saat itu Samsul serta temannya datang ke rumah Yosef. Ketika Samsul sedang membawa harta perak Yosef dari arah belakang Yosef mengurung Samsul di bawah lantainya. Temannya Samsul datang lalu menembak Yosef hingga akhirnya Yosef jatuh dari atas gedung. Skin kembali ke masa depan dimana Yosef akhirnya meninggalkan Amerika dan memilih untuk tinggal di Cina. Beberapa tahun kemudian Yosef menemukan pujaan hatinya bernama Shu. Mereka pun akhirnya tinggal di sebuah rumah namun tiba-tiba di saat Shu sedang tidak ada sekelompok orang membawa Yosef ke sebuah tempat untuk dieksekusi. Karena Yosef bukanlah manusia biasa dia pun berhasil melumpuhkan orang-orang yang akan mengeksekusinya. Yosef lalu pergi ke masa dulu lewat sebuah bola besi yang bisa berteleportasi dan ternyata orang yang mengeksekusi Yosef adalah dirinya sendiri di masa lalu. Yosef tua pun akhirnya bisa mengalahkan Yosef muda mungkin karena Yosef muda masih kalah jam terbang sama Yosef tua kali ya. Dan kini Yosef tua dan muda sama-sama berada pada dimensi yang sama. Yosef tua kini mengintai Yosef muda dan berusaha membantunya dari kejaran anak buah John. Jelain tempat John tampak marah karena anak buahnya gagal menangkap Yosef beradar. Akhirnya Yosef muda dan tua bertemu di sebuah kedai makan tempat biasa dulu Yosef makan setelah mengelakukan eksekusi. Namun Yosef muda tidak mengetahui bahwa yang dihadapannya adalah dirinya sendiri di masa mendatang. Sedangkan Yosef tua kini ingatannya tidak terlalu tajam. Yosef tua mengatakan bahwa ia tahu apa yang akan Yosef muda lakukan tetapi karena ingatannya mulai menurun, ia tidak bisa memberitahunya dengan jelas. Yang ia tahu hanyalah seorang wanita yang akan menyelamatkannya bernama Su. Dan sekarang ia sangat menginginkan mempunyai seorang anak. Yosef tua lalu menceritakan awal mula ia bisa ke sini. Dan di saat ia sedang ditodong oleh sekerompok looper, tiba-tiba salah satu anggota looper menembak mati istrinya yang sedang hamil. Yosef tua juga menanyakan Rainmaker pada Yosef muda. Ia mengetahuinya dari Paul. Dalam waktu 6 bulan, Rainmaker telah memegang kendali secara total dari 5 sindikat besar termasuk looper. Ia melakukannya sendirian. Rainmaker menjadi begitu karena ibunya telah dibunuh ketika ia masih kecil. Dan kini ia ingin membalaskan dendamnya pada siapa saja yang dianggapnya sejahat. Bahkan hal pertama yang ia lakukan adalah menutup semua para looper seperti dirinya. Yosef tua lalu menunjukkan sebuah angka pada Yosef muda dalam secari kertas. Ia diberitahu temannya bahwa nomor tersebut bisa terhubung ke Rainmaker. Sekarang Rainmaker tinggal di sini, di daerah sini. Makanya ia berencana untuk membunuhnya agar istrinya tidak terbunuh. Yosef muda tidak percaya pada Yosef tua dan semua ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Karena kesal, Yosef tua lalu menghajar Yosef muda dan di saat itu para anak buah John datang untuk membunuh Yosef tua. Bukannya menolong Yosef tua, Yosef muda malah ikut ingin membunuh Yosef tua. Hmm, membunuh dirinya sendiri ya Tama. Dan Yosef tua pun akhirnya bisa lolos setelah kabur lewat sebuah jendela dan pergi di antara kebun jagung. Sementara itu, Yosef muda berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor terbang setelah dikejar oleh si Samsul. Ternyata, Yosef muda berhasil mencuri kertas yang berisi angka yang bisa terhubung ke Rainmaker. Di lain tempat, John merasa muak dengan Samsul yang selalu gagal ketika diberi tugas. Oleh karena itu, John melepaskannya menjadi lupat dan memberi hukuman dengan memukul tangannya dengan sebuah palu. Dar Sementara itu, Yosef muda mendatangi sebuah rumah yang tak tahu punya siapa dan di sana ada seorang wanita bernama Sarah. Sarah tahu bahwa Yosef kecanduan kokain setelah melihat matanya. Sarah mempunyai seorang anak yang bernama Sid. Di lain tempat, Yosef tua bersemunya di sebuah lorong aliran sungai guna menghindari kejaran anak buah John. Namun di dalam pikirannya, ia mengingat-ingat terus almarhum istrinya. Esok paginya, Sid memberitahu ibunya kalau orang semalam masih tinggal di kebunnya. Sarah kemudian mendatangi Yosef dan menyuruhnya untuk segera pergi. Yosef bersegur-segur tidak akan pergi untuk sementara waktu karena dirinya bukanlah ancaman baginya juga bagi anaknya. Yosef juga menjelaskan bahwa ia hanya mengikuti sebuah peta yang mengarah ke rumahnya. Yosef lalu menunjukkan peta tersebut pada Sarah. Sarah kemudian menanyakan pada Yosef dari mana ia mendapatkan nomor ini yang kemudian menembaknya. Yosef berkata bahwa ia seorang looper dan tidak bisa ke kota karena John sedang mengincarnya. Sebenarnya, ada tiga rumah yang ditandai di peta tersebut dan salah satunya rumah Sarah. Yosef memberitahu Sarah kalau dirinya seorang looper. Yosef berkata kalau dirinya di masa depan sedang mencari seorang rainmaker dan ia beranggapan kalau putranya Sarah bisa saja menjadi seorang rainmaker 30 tahun mendatang. Kemungkinan ia akan membunuh putra Sarah agar dirinya bisa selamat bersama istrinya. Sarah sendiri memberitahu Yosef kalau angka tersebut adalah tanggal lahir anaknya dan angka berikutnya kode rumah sakit ketika anaknya lahir. Sarah juga memberitahu kalau pada hari itu ada tiga anak yang telah lahir di rumah sakit tersebut. Di lain tempat, Yosef tua berhasil membunuh salah satu dari tiga anak yang dianggapnya sebagai rainmaker. Yosef tua sebenarnya tidak tega membunuh seorang anak kecil yang tidak berdosa namun semua itu harus ia lakukan. Sementara itu, Yosef akan berusaha membantu Sarah menyelamatkan anaknya karena ia ingin membunuh Yosef tua agar John tidak mencarinya lagi. Sarah akan memberikan apapun kebutuhan Yosef tetapi ia meminta untuk tidak berbicara pada anaknya. Di malam harinya, Sid mengajak Yosef muda untuk masuk ke dalam rumahnya. Di sana ia bercerita kalau Sarah bukanlah ibu kandungnya. Jadi, sewaktu ia masih bayi, ibu kandungnya telah dibunuh tetapi waktu itu ia belum cukup kuat untuk melawannya. Wih, lo tiketnya ngusapal. Kejadian, eh tak. Sementara itu, Yosef tua terus diincar oleh anak buahnya John sampai ke pelosok kota. Besok paginya, Yosef muda memberikan sebuah mainan katak pada Sarah untuk memanggilnya bila mana ada sesuatu yang mencurigakan yang Sid buat ketika kemarin malam. Yosef juga berkata kalau semalam, Sid mengajaknya bicara dan berkata kalau Sarah bukan ibu kandungnya. Sarah sedikit kesal karena telah menyuruh Yosef untuk tidak berbicara pada anaknya dan menjauhinya. Sid merupakan salah satu anak yang cerdas. Ketika ia berdoa bersama Sarah, Sid mengajak Sarah untuk membantu Yosef berjaga. Namun, Sarah melarang Sid untuk berbicara pada Yosef. Di saat itu, Sid menjadi marah pada Sarah dan berani melawannya yang membuat Sarah menjadi ketakutan lalu meninggalkan Sid sendirian. Dan tiba-tiba... Setelah marahnya meredak, mereka berdua lalu saling meminta maaf. Tak itu waktu indonya budak teh akur. Di lain tempat, Yosef telah mengunjungi rumah anak kedua. Namun, ia tidak menyangka bahwa anak kedua tersebut adalah anaknya Susi, pacarnya Yosef muda. Sementara itu, di rumahnya Sarah, seseorang datang berkunjung ke rumahnya yang bernama Garrett. Ia mengaku sebagai polisi yang sedang mencari boronan yang bernama Yosef. Garrett lalu memeriksa rumah Sarah dan menanyakan keberadaan suami juga anaknya. Sarah menjawab kalau suami dan anaknya sedang pergi ke kota. Garrett kemudian memeriksa kebenaran Sarah. Saat itu, Sid turun ke bawah. Sarah mencoba mengalihkan Garrett agar ia tak melihat anaknya dan juga Yosef. Pancasin mengajak Yosef untuk pergi ke sebuah jalan rahasia yang dibuat oleh kakeknya dulu. Yosef sangat mengenal Garrett, jadi ia tak mungkin akan melukai Sarah. Ketika Garrett pulang, mereka pun keluar dari tempat rahasianya. Lewat sebuah kamera CCTV, Samsul melihat Yosef tua sedang mendatangi rumahnya Susi. Malam itu, Sarah merasa kesepian. Ia pun menekan mainan katak agar Yosef datang ke kamarnya hingga terjadilah mereka bercocok tanam. Ketika selesai bermain bercocok tanam, Sarah berkata pada Yosef bahwa ia percaya kalau Yosef ingin menyelamatkan Sid dari Yosef tua. Ia juga berkata bahwa Sid adalah anak saudarinya yang telah meninggal dan ia tidak menyangka kalau Sid masih mengingat kejadian yang menimpa Sid serta saudarinya. Esok paginya, ketika Yosef sedang mencari Sarah, tiba-tiba Garrett sudah berada di bawah sambil menodongkan sebuah pistol pada Sarah. Yosef meminta Garrett untuk melepaskannya karena ia sekarang sedang menunggu Yosef tua yang akan datang kemari. Yosef merani memberikan semua harta peraknya kalau ia berbohong. Namun tiba-tiba dari atas sana, Sid terjatuh dan di saat Yosef akan menolongnya, Sarah malah menahannya dan membawa keluar Yosef. Sid pun berteriak yang membuat benda di sekitarnya bergerak hingga Garrett pun mati akibat teriakan Sid. Di saat bersamaan, Yosef tua mendatangi rumah Sosi untuk membawa anaknya. Namun di sana telah ada Samsul yang langsung menembaknya hingga pingsan. Sementara itu Yosef muda bersama Sarah mencari Sid yang tiba-tiba menghilang. Yosef membaris Sarah karena ternyata Sid mempunyai telekinesis yang Sarah sebunyikan. Telekinesis sendiri adalah istilah kemampuan menggerakkan objek atau menyebabkan perubahan dalam objek dengan kekuatan pikiran. Nah gitu dah pelajaran, ilmu ya ilmu. Kemudian Yosef berencana mencari Sid di keledang tebu untuk membunuhnya. Sedangkan Sarah berteriak pada Sid untuk menjauh dari Yosef. Dan akhirnya Yosef menemukan Sid dengan muka penuh dengan darah tetapi ia tidak tega untuk membunuhnya. Yosef lalu menyuruh Sarah untuk membawa kabur Sid. Karena sebentar lagi anak buah John serta Yosef tua akan segera datang ke sini. Sementara itu pasukan John telah bersiap-siap untuk menengkap Yosef muda. Dan di saat itu pula Samsul mendatangi John dengan membawa Yosef tua. Wah marah mea tubuh gak lakukan peti kelama. Dan akhirnya Yosef tua berhasil melawan para pasukan John hingga mati. Kini Yosef mengincar John sebagai target berikutnya. Rupanya si Samsul belum mati sedangkan semua yang ada di markas John telah mati semuanya. Maka ia pun segera menyusul Yosef ke rumah Sarah. Sementara itu Yosef muda telah menunggu kedatangan Yosef tua untuk mempertahankan Sid dari ancaman Yosef tua. Namun di saat Yosef muda akan menembak Yosef tua. Tiba-tiba Samsul datang menabrak Yosef muda. Samsul pun dapat dibunuh oleh Yosef muda dengan mudah. Di lain tempat Sarah serta Sid berencana untuk segera meninggalkan tempatnya. Namun di tengah perjalanan Yosef tua telah menunggu kedatangannya. Sid menyuruh Sarah untuk menghentikan laju mobilnya tetapi Sarah tidak menangkapinya hingga akhirnya mobil pun terjungkal. Sarah serta Sid kemudian berusaha lari dari kejaran Yosef tua. Tapi kehebatan menembak Yosef tua sangatlah jitu hingga ia dapat menembak Sid dari kejauhan. Tapi tiba-tiba Sid melakukan kemampuan telekinesisnya hingga Yosef tua pun tidak dapat melawannya. Di saat itu Sarah mencoba menenangkan Sid dengan kata-kata seorang ibu pada anaknya sehingga Sid pun mengetikan kemampuannya. Sarah kemudian menyuruh Sid untuk segera kabur melewati ladang tebu dan Yosef muda berusaha untuk menghentikan loopnya namun Yosef tua mau tak mau akhirnya menembak Sarah di depan Yosef muda. Dan Sid akhirnya bisa kabur dari kejaran Yosef tua tetapi Yosef muda membalikan waktunya dan memilih untuk membunuh dirinya sendiri hingga akhirnya Yosef tua pun menghilang dari pandangan Sarah. Sebuah pilihan yang sangat sulit bagi Yosef muda di satu sisi ia melihat masa depannya berusaha untuk menyelamatkan istrinya dan di satu sisi lagi ia melihat seorang ibu yang berani mati demi anaknya agar tetap hidup. Dan cerita pun selesai sampai disini karena Yosef kini telah mati dengan meninggalkan hartanya pada Sarah serta Sid. Sampai bertemu di cerita selanjutnya wassalam.